Halo Sobat BRI, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat terus ya dan pastinya tetap jaga progress demi menjaga paling menjaga dari COVID-19 ini dan selamat datang di Nyoba with Brimo Jadi Nyoba ini adalah konten di mana kita akan mereview produk-produk dari UMKM yang pastinya kita akan kasih review yang sejujurnya dan pastinya konten ini akan sangat membantu para UMKM di seluruh Indonesia Nah, untuk di episode pertama ini kita akan review produk-produk dari UMKM Binaan BOM BRI bersama saya, saya Carita Putri yang akan menjadi host pada sesi kali ini Nah, buat sobat BRI yang belum tahu nih aplikasi Brimo itu apa siapa saya setelah ya Jadi aplikasi Brimo ini adalah aplikasi keuangan digital berbasis data internet yang terbaru dari BRI loh jadi Brimo ini bisa membantu dalam memudahkan kalian untuknya khususnya buat para nasa lo BRI untuk bertransaksi dengan desain user interface dan user experience yang kekinian Nah, untuk kamu tahu apa aja nih ada fitur-fiturnya nih aku kasih tahu ya untuk fitur-fiturnya itu banyak banget ya pastinya kekinian yang pertama itu ada login price recognition yang kedua itu ada login fingerprint terus ada top up e-wallet dan pembayaran pakai QR code dan pastinya buat kamu yang mau milih sistem pembayaran pakai apa kamu bisa pilih nih langsung mau pakai rekening hero atau rekening tabungan yuk langsung aja bulan-bulan aplikasi Brimo untuk info lebih lanjut bisa langsung scan QR code di samping aku Nah, pasti kalian udah penasaran banget dong nih apa aja sih produk-produk dari UMKM Binaan Bank BRI kali ini yuk kita langsung aja cobain produknya Oke, sahabat BRI sebelum kita nyobain produk-produk dari UMKM Binaan Bank BRI aku mau cinsirkan dulu ke KM SRI PIZER dari BRI biar tetap jaga prokes ya teman-teman Oke, hmm kira-kira teman-teman mau nyobain yang mana dulu nih kalau aku mau nyobain yang tempe chips dulu kali ya nih produknya ini tempe chips ini dari Woh dia itu with traceable zipper jadi kalian kalau misalnya abis makan kan biasanya kalau aku tuh kalau misalnya beli-beli snack-snack kayak gini aku tuh biasanya kayak ribet harus nyari karet kan sedangkan kalau ini tuh udah ada zipper gitu teman-teman jadi bisa langsung kalian tutup aja jadi itu apa harus kita karetin lagi bentuknya kayak gini seperti tempe pada umumnya tapi ini katanya tuh renyah banget nih bisa kalian lihat tuh, masih renyah banget nih langsung aja kita cobain hmm dan ini bener-bener wof chip ini tuh renyah banget tempe nya tuh renyah banget dan ini tuh handcraft kettle cook jadi pokoknya ini tuh snack sahab deh pokoknya buat teman-teman jangan khawatir dan jangan takut gendut ya kalau makan ini harusnya banyak oke, terus selanjutnya kalian mau makan apa lagi nih? ini aku abisin dulu kali ya, ini enak banget soalnya oke, tadi kita udah nyobain nih tete chips nya dan seperti yang tadi aku udah bilang ini tuh ada zipper nya, jadi kalian gak perlu lagi repot-repot cari yang namanya karet buat nikah setelah kalian makan nah ini bisa kalian langsung tutup terus sekarang aku mau nyobain yang mana nih yang mana coba, request doang sama yang mana oke, kita cobain yang ini ya crispy fish skin ya jadi ini tuh adalah keripik kulit ikan hmm, apakah enak atau tidak? mari kita coba ini aku buka dulu ya teman-teman jadi ini tuh ada dua varian ada yang original dan ada juga yang balado chili nah kalau ini aku nyobain yang balado chili karena buat teman-teman ini suka pedes kalian harus cobain ini wow wanginya tuh gak amis kan biasanya tuh kalau kulit ikan tuh suka yang amis-amis gitu kan nah kalau ini tuh gak amis sama sekali mari kita coba ini tampilannya kayak gini ya teman-teman dan kita uji coba lagi kerenyehannya apakah sering gitu? wow beratakan maaf ya oke, mari kita coba dulu hmm hampir sama-sama renyahnya si tempe chips si fish skin crispy-nya ini tuh bener-bener crispy banget dan enak banget rasanya dan buat yang gak terlalu suka pedes aku rekomen sih karena balado chili-nya itu gak terlalu pedes jadi buat aku yang gak suka pedes itu pas banget kalau kalian mencoba ini cuma kalau yang emang gak suka pedes sama sekali kalian bisa nyobain crispy fish skin-nya yang original oke, tadi kita udah nyobain dari wok chips next-nakenya renyah banget enak-enak banget ya pokoknya dan yang kedua ini aku mau kasih tau kalau ada juga yang namanya pawonarasa nah pawonarasa ini adalah produk kue yang menggunakan bahan-bahan lokal dari bumi Indonesia pokoknya bahan-bahannya asli dari Indonesia nah ini juga termasuk dari produk binaan dari bang BRI dan yuk langsung aja aku kenalin satu per satu sebenernya tuh variannya ini tuh ada beberapa ada banyak temen kalian bisa cek aja langsung di instagramnya tapi kalau yang favorit di depan aku ini adalah varian-varian yang paling favorit yaitu yang pertama ini ada varian ekrol ubi ungu lalu disini juga ada varian sikong dan yang paling favorit nih ada rasa sorbu dan yang terakhir itu ada rasa kalas nah ini dia nikitnya si favorit dan ini juga aku udah pernah nyobain buat temen-temen yang suka ekrol pastinya kalian udah tau dong ekrol itu kayak gimana nah yuk kita langsung aja nyobain anyway ini tuh isinya satu kemasan ini isinya ada dua dan isinya itu ada 18 piece jadi bisa dimakan buat rame-rame deh sambil nonton tv sambil nonton film nah ini dia tuh oh ternyata dia kita bisa ini bisa kalian lihat ya tuh warnanya coklat dan mari kita coba ini mengingatkan aku pada zaman-zaman aku kecil ya aku tuh waktu kecil apalagi pas lagi lebaran tuh di rumah nenek aku tuh sumpah yang namanya digiain ekrol dan ternyata ini tuh udah jarang banget disubungin dan aku tuh udah tau kalau power narasa ini dia punya ekrol seenak ini kayaknya aku bakalan bilang nenek aku buat stock di rumah jadi kalau aku bermain harus adik oke ternyata kita udah nyobain nih power narasa yang varian sikong kalau nggak sekarang aku pengen nyobain yang varian sorbunnya jadi varian sorbun ini tuh katanya mirip-mirip kayak rasa-rasa gandum gitu jadi ini tuh bisa dibilang kayak makan anak-anak gitu ya yuk kita cobain sama sama kayak yang tadi rasa singkong variannya masih sama jadi emang kayak ada rasa-rasa gandumnya buat kalian yang suka makan sereal ini rasanya kurang lebih kayak gitu lah dan ini tuh manisnya pas gak kemanisan dan ada masih ada rasa manisnya juga walaupun dia nggak kemanisan karena dan yang terpenting dia itu adalah free gluten jadi diantara ini adalah makan makanan sehat tapi kalau yang menurut aku yang varian si sorghum ini adalah varian yang paling aku suka paling favorit oke sobat beri aku udah kenyang banget nih tadi udah nyobain woh chips dan juga mawarna rasa gak abdel kayaknya kalau kita udah makan tapi kita belum minum nih dan sekarang di depan aku udah ada minuman sehat dari opah keempat 3G nah ini ada 2 varian teman-teman ada varian wedang daun feller plus ada jahenya juga terus disini juga ada wedang uni dan kira-kira kita coba yang mana ya gimana kalau kita coba yang wedang uni kita coba ini aku buka dulu ya sebelum kita sembuh jadi pastinya lagi pandemi kayak gini untuk minuman yang sehat-sehat dong ya nah ini dia dari olma rempah 3G yang mengeluarkan produk minum sehat nih bentuknya kayak gini kita coba buka ini wangi rempah-rempahnya udah berasa banget teman-teman oke ini dia nih bentukannya bentuknya 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 dan ini tuh kekinian banget jangan biasanya kalau yang teteh yang satu kayak cuma tinggal dikulp aja cuma kalau ini tuh caranya beda ini aku kasih tau ya cara bikinnya jadi kita siapkan gelasnya dan juga ada air hangat disini lalu caranya ini kan ada tulisan opennya nih ada tulisan open ini kalian tinggal buka aja seterah nah terus disini tuh kayak ada gantungan ya teman-teman jadi tinggal kalian buka bentukannya seperti ini lalu tinggal nah tinggal taruh deh di atas gelasnya seperti ini lalu kalian tinggal kasih air hangatnya kita kasih air hangat ya ya dan karena ini sistemnya drip jadi biarin aja airnya itu dia meresap ke bawah oke kita tunggu dulu ya sampai airnya meresap ini udah jadi nih teman-teman minuman beda unuhnya ini sebelum kalian minum kita sisihkan dulu ya oke hmm dari aromanya sih rempah-rempahnya udah berasa banget tadi pas aku buka kematannya aja tuh udah berasa banget rempah-rempahnya oke yuk kita cobain hmm ini cocok banget sih lagi pandemi kayak gini minum gini tuh pas banget karena ini adalah minuman sehat juga dan manfaatnya juga untuk menjaga imunitas tubuh selain itu juga bisa menjaga dari masing angin hmm gak terasa nih ya kita udah hitung jumlah acara aja nih dan buat sobat BRI aku mau ingenting lagi sebelum aku panjang jangan lupa kalau BRI itu punya aplikasi BRIMO yang dimana dia ada versi terbarunya untuk mempersiapkan bisnis modal baru kedepan jadi untuk pergeseran habit nasabah yang sebelumnya bertransaksi melalui unit kerja BRI kemudian siting ke ATM dan SNS banking nah diharapkan ya nanti kedepannya seluruh nasabah BRI mulai bertransaksi melalui internet banking nah caranya daftar BRIMO dan art aktifasi aplikasi BRIMO mobile banking caranya gampang banget tinggal langsung aja download di App Store atau di Play Store di HP kamu masing-masing atau bisa langsung aja scan QR code-nya di satin aku akhir kata saya Elsa Cerinta Putri pamit undur diri dan jumpa dan jumpa dan jumpa dan jumpa dan jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax